Halo Bobo Toh, sebelum ke videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Persib Bandung Persib beri bocoran terkait PT LIB rencanakan gelar RUPS luar biasa Direktur PT Persib Bandung bermartabat, Teddy Cahyono memberi bocoran bahwa PT Liga Indonesia baru LIB sudah merencanakan bakal menggelar rapat umum pemegang saham RUPS luar biasa dalam waktu dekat Ketua Umum PSSI, Mohamad Iryawan sebelumnya memang telah meminta PT LIB untuk segera menggelar RUPS Hal ini diungkapkan Mohamad Iryawan saat mengumumkan akan menggelar Kongres Luar Biasa KLB Permintaan digelarnya RUPS luar biasa sendiri tak lepas dari penetapan Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita sebagai tersangka tragedi kanjuruhan Seperti diketahui, tragedi kanjuruhan ini menewaskan sedikitnya 135 orang Bahkan setelah insiden memilukan itu terjadi kompetisi Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 dihentikan dan belum juga ada kepastian kapan dilanjutkannya Situasi ini pun membuat beberapa pihak mulai menanyakan kapan RUPS LIB bakal digelar Teddy Cahyono pun membawa kabar baik, bahwa LIB sudah merencanakan bakal menggelar RUPS Orang nomor 1 Persib Bandung itu mengatakan RUPS segera digelar Hanya saja ia enggan mengungkapkan kapan tepatnya bakal berlangsung Ia hanya menyebutkan agar digelar dalam waktu dekat Untuk RUPS LIB dari yang kita terima akan segera ada RUPS LIB dan itu undangannya begitu Ujar Teddy Cahyono kepada awak media termasuk bolasport.com Selasa tanggal 1 November tahun 2022 Tapi ada beberapa hal yang tak bisa kami publikasikan ke publik Tetap diskusi dengan pemegang saham semisal dilakukan akselerasi untuk dilakukannya Ucapnya RUPS LIB itu sudah didiskusikan dan akan segera dijalankan Kata Teddy Lebih lanjut, saat ini PSSI sudah mempercepat KLB dan RUPS juga segera digelar LIB Dengan demikian, Teddy pun berharap kompetisi Liga 1 bisa segera bergulir dalam waktu dekat Ia bahkan berharap Liga 1 bisa bergulir pada akhir November tahun 2022 ini Sesuai dengan rencana yang sudah diketahui publik Seperti rencana awalkan bakal digulirkan pada November akhir itu dari informasi yang kita terima Jadi kami masih berpedoman dengan itu, tuturnya Sementara itu, Persib juga yang sebelumnya telah meliburkan diri selama 2 pekan telah kembali menggelar latihan Tim berjulukan Maung Bandung itu telah menjalani latihan dengan harapan kompetisi bisa bergulir Sesuai dengan rencana yakni kembali lanjut pada akhir November tahun 2022 Gelandang Persib Bandung Mark Klok berharap kompetisi segera bergulir Kompetisi BRI Liga 1 belum bisa dipastikan kapan akan bergulir pasca terjadi kericuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur sekitar 1 bulan lalu Kompetisi paling bergengsi di Indonesia ini pun banyak dinanti pecinta sepak bola Indonesia supaya cepat bergulir Kepastian kompetisi menjadi hal yang diharapkan oleh Mark Klok dalam situasi saat ini Gelandang naturalisasi asal Belanda tersebut menilai Banyak hal menanti terkait hal tersebut Termasuk persiapan tim nasional Indonesia Menurutnya situasi saat ini perlu kepastian karena Indonesia akan menghadapi piala AFF di bulan Desember mendatang Pemain yang tergabung di tim nasional Indonesia perlu berada dalam kondisi bagus Harapan saya secepatnya bisa kembali digelar lagi Termasuk untuk tim nasional Karena pemain harus segera kembali berada di kondisi kebugaran yang bagus Karena kami akan bertanding di piala AFF Desember nanti Kami perlu sepak bola yang kompetitif secepatnya Kata pemain bernomor punggung 23 tersebut dikutip dari persip.co.id rabu Tanggal 2 November tahun 2022 Tidak hanya kepentingan atas nama negara Klok juga melihat banyak pihak yang tergantung dari kompetisi Ia berharap para pemangku jabatan bisa duduk bersama dan mendapatkan solusi di situasi saat ini Ada banyak pihak yang terlibat dan mereka harus duduk bersama untuk menemukan apa solusi terbaik Ucapnya Terima kasih telah menonton